Pelatihan penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran sains, teknologi, engineering, and mathematics pada guru sekolah dasar disusun untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran STEM. Perangkat digital yang digunakan adalah timbangan badan digital atau body skill, pengukur tinggi badan digital atau digital stitcher, termometer digital, serta kamera digital. Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan ini, seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Dr. Alexander Halim Santoso, M. Kizi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan selama tiga hari. Hari pertama, tim melakukan penjajakan ke lokasi dan bersilaturahmi dengan perangkat desa. Pada hari kedua, tim melakukan pelaksanaan pelatihan. Dan hari ketiga, melakukan serah terima aset kepada mitra. Pada hari pertama, tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengunjungi UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah di tiga sekolah dasar negeri untuk mengetahui kondisi sekolah dan ketersediaan alat kesehatan yang ada di sekolah sebelum pelatihan. Dalam pelatihan, guru dilatih menggunakan teknologi digital dan mengolah atau memanage kegiatan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital di dalam kelas. Pelatihan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan pengukuran yang akurat menggunakan teknologi digital. Dengan pemahaman tentang teknik yang tepat, pencatatan data berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh yang akurat, guru dapat secara efektif mendorong siswa untuk mempelajari dasar-dasar pembelajaran sains, technology, engineering, and mathematics. Menggunakan data nyata hasil pengukuran tersebut, siswa belajar menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik batang, grafik garis, atau bentuk tampilan lainnya. Selanjutnya, siswa dapat belajar konsep rata-rata hasil pengukuran dan membuat analisis lebih lanjut. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui questionnaire yang diisi oleh para guru sebelum dan sesudah pelatihan. Terdapat dua hasil dari pelatihan ini. Yang pertama, meningkatnya pengatahuan guru mengenai penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran STEM sebesar 48%. Hasil PKM yang kedua adalah meningkatnya kemampuan manajemen guru, khususnya manajemen kelas, dalam kegiatan penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran STEM sebesar 19%. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai hasil yang diharapkan. Dengan adanya pelatihan seperti tadi, penggunaan alat-alat digital ini sangat bermanfaat sekali pada kegiatan ini. Seolah-olah kami ini menjadi murid SD begitu ya, berebutan, saling berteriak, karena apa? Karena merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, melihat alat-alat yang belum kami lihat gitu ya. Jadi kesannya tadi sangat menyenangkan sekali gitu ya. Pembelajaran STEM ini merupakan pembelajaran yang baru bagi kami, padahal itu dilaksanakan setiap waktu. Karena kami juga dalam pengukuran badan, tinggi badan, suka diminta oleh pihak Puskesmas. Nah untuk digital ini merupakan tambahan ilmu bagi kami, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kegiatan Untar ini terus berlanjut, terutama untuk kemajuan pendidikan. Untar untuk Indonesia, untuk selalu dihati. Terima kasih telah menonton!